Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di tempat saya sekarang ini hujan masih turun dan suaranya masih terdengar tapi tidak apa-apa saya kali ini saya akan share cara membuat tumis bunga pepaya yang enak dan tidak berasa pahit bahan-bahannya sudah saya siapkan ada 3 oz bunga pepaya yang sudah saya bersihkan dari tangkainya kemudian ini udang kering udang kecil-kecil yang kering kemudian 1 sendok teh gula merah 1 sendok teh kaldu bubuk 1 per 3 sendok teh garam lengkuas daun salam 6 buah cabai merah dan cabai hijau 4 siung bawang merah 1 siung bawang putih dan ini adalah tanah lempung yang sudah saya lumatkan dengan air kemudian minyak untuk menumis yuk ikuti cara membuatnya dan jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini agar lebih menjadi berkembang terlebih dulu saya akan merebus bunga pepaya dengan memakai tanah lempung ini yang sudah saya lumatkan saya akan saring ini warnanya pekat agak kekuningan gunanya tanah lempung ini adalah untuk menghilangkan rasa pakit pada bunga pepaya kalau teman-teman misalnya mau memasak daun pepaya teman-teman juga caranya seperti ini sama merebusnya dengan tanah lempung seperti ini yang sudah dilumatkan terlebih dulu ini tadi belinya saya cuma seribu dapat tiga seperti ini tadi bentuknya berbentuk bulatan-bulatan seperti ini tadi saya beli tiga saya cukup disini saya cukup pakai satu butir saja selanjutnya lemahkan air secukupnya selanjutnya didihkan air tanah lempung ini setelah mendidih masukkan bunga pepaya rebus kira-kira 15 menit sambil menunggu bunga pepaya matang saya akan iris-iris cabai diiris serong seperti ini bawang merah juga bawang putih diiris tipis langkuas juga diiris tipis-tipis bunga pepaya sudah matang saya akan mengangkat dan langsung saya cuci cuci sampai bersih sampai benar-benar bersih selanjutnya panaskan minyak masukkan bawang merah dan juga bawang putih tunggu sampai bau harum kunyak keluar aroma harum dari bawang merah ini sudah tercium karena juga sudah agak kekuningan langsung saya masukkan cabai merah dan cabai hijau dirisan lempuas daun salam cabainya sudah layu saya tambahkan udang kering selanjutnya masukkan bunga pepaya masukkan gula merah kaldu bubuk dan juga garam aduk sudah cukup saya matikan apinya tada tumis bunga pepaya yang enak dan tidak berasa pahit sudah siap disajikan buat keluarga selamat mencoba di rumah selamat mencoba di rumah selamat mencoba di rumah